Ketua Umum KONI Letjen Purnawirawan Marciano Norman resmi melantik pengurus KONI Provinsi Papua Barat Daya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada KONI Pusat sebagai penyelenggara PON 2024 yang akan digelar di Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara harus melibatkan seluruh provinsi di Indonesia termasuk 4 daerah otonom baru. Untuk hal tersebut, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman resmi melantik pengurus KONI Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat ditunjuk sebagai Ketua Umum KONI Papua Barat Daya dibantu 111 anggota termasuk pimpinan cabur. Prosesi pelantikan pengurus KONI Papua Barat ditandai dengan penanda tanganan SK dan penyerahan Pataka. Marciano Norman mengatakan pelantikan yang dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melibatkan seluruh provinsi termasuk daerah otonom baru yang baru saja diresmikan pemerintah. Marciano berharap KONI Papua Barat Daya dapat menorehkan prestasi dalam tekan olahraga nasional 2024 di Aceh dan Sumut. Saudara-saudara ketahui bahwa khusus untuk kegiatan-kegiatan persiapan KONI ini sudah berjalan. Provinsi-provinsi lain sudah melakukan pemusatan latihan daerah. Tetapi karena daerah otonomi baru juga baru saja ditentukan, baru saja disahkan, KONI atas perintah Bapak Presiden langsung menyesuaikan untuk membentuk, mengukuhkan KONI provinsi daerah otonomi baru. Dengan harapan mereka ada kontingen Papua Barat Daya yang ikut nanti dalam pekan olahraga nasional. Saya menyambut baik keinginan Bapak Pejabat Gubernur tadi bahwa tidak hanya ingin ikut saja, tetapi juga ingin berupaya semaksimal mungkin berprestasi. Oleh karenanya dipilih cabang-cabang olahraga yang memang Papua Barat Daya unggul, yang nanti di Aceh Sumatera Utara juga bisa menunjukkan hasil yang membagakan masyarakat Papua Barat Daya itu sendiri. Sementara itu KONI Papua Barat Daya Muhammad Musaat yang baru dilantik, akan fokus pada beberapa cabang olahraga unggulan yang pernah meraih medali. Waktu satu tahun yang cukup singkat untuk persiapan, menurut Musaat akan digunakan sebaik mungkin dengan mengefektifkan kembali tempat-tempat pemusatan latihan cabang olahraga. Kita akan memanfaatkan juga pemusatan-pemusatan latihan di kabupaten kota dan juga di kabus-kabus. Dalam pelantikan ini sebanyak enam jurnalis asal Papua Barat Daya juga masuk dalam struktur kepengurusan KONI Papua Barat Daya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Endrusuripati, Ainews melaporkan.